Dapatkan penyal yang bagus Yang mana, yang mana Oh set Mbak, Bu, Nek, Ante, Tante Tante, Tante masih bernyawa Siapa yang kamu panggil Tante? Tante, Tante, Tante Kok bisa ya? Aku tuh punya bos yang killernya Ya ampun udah melebihi macan Masa iya? Baru tadi pagi nih, aku meeting di kantor cabang Dan sekarang baru selesai Dan berkas ini harus sampai Harus tiba di kantor pusat Gila ya bos aku tuh Kok bisa aku punya bos kayak gitu ya? Coba aja aku jadi bos Aku bakal memahami karyawan-karyawannya Daripada aku jalan kayak gini nih Gimana kalau aku Kok jalan lain aja kayaknya ya? Ya Daripada penas-panasan gini aku jalan Mana angkutan umum masih ada di Pinggir jalan lagi Eh 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 Kok bisa? Kok bisa aplikasi aku error? Hmm Gini nih Gini nih Kalau kantor di pinggiran kota Sinyalnya jelek Aplikasinya juga error Masa iya sih aku harus jalan kaki Sampai di ujung sana Supaya aku bisa naik angkutan umum Wah Andai ya Andai aja nih Tangan aku bisa seperti sayap Mungkin aku udah terbang Semoga aja ya Gaji aku tuh naik 10 kali lipat Biar aku bisa beli mobil kayak Ya minimal ya sepeda motor kayak gitu Biar aku bisa set-set nih Kalau misalkan disuruh Novi ke kantor cabang Novi ke kantor pusat Nganterin berkas Tinggal kayak gitu kan? Gak bisa nih Pokoknya aku berusaha Supaya aku mendapatkan penyalin yang bagus Ya bener bener Yang mana? Pusat Mbak Bu Nek Tante 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 masih bernyawa Siapa yang kamu panggil Tante? Itu apa yang berserahkan? Nenek-neneknya juga tahu Kalau semisal itu kertas semuanya Makanya kalau semisal jalan tuh hati-hati Jangan pakai lutut Pakai mata Hampir aja gak ketabrak Kalau semisal ketabrak Udah Wah pindah kanan Eh Kamu tuh sadar gak sih? Kamu tuh barusan aja membahayakan pejalan kaki Lagian naik sepeda motor Aku barusan udah ngomong sama kamu Kamu lewat Terlalu ke tengah Kalau semisal ketabrak Udah habis Kertas aja masih pakai nanya Kamu gara-gara ketabrak pikir kayak gini Aku tadi jalan kaki udah disini ya Udah bener Kamu aja yang terlalu ke pinggir Yaudah Yana Apa? Pirih Ya pungut lah Kertas-kertas siapa? Yang mau ngambil-ngambil siapa? Ngogah Gak malah Kamu tahu gak sih? Itu tuh aku bawa berkas Dengan penuh kehati-hatian Dan itu berkasnya berharga banget Terus dirusak sahaja dengan satu cowok Yang seolah-olah punya sembilan nyawa Kamu siluman kucing ya? Apa kamu bilang? Hmm? Siluman kucing Kamu siluman kodok? Kodok, kodok, kodok Eh, itu kamu temennya kodok disitu Eh, kamu tuh kayak siluman kucing Kamu gak sayang kan sama nyawa kamu? Naik motor aja ugal-ugalan Udah Gak mau? Ya kan kamu yang salah Kamu kali yang salah Bukan aku Aku guru-guru Mau cari penemang Oh, jadi kamu ojek? Kamu bawel ya Mau aku ojek Mau aku tukang copet Mau aku perampok Apa hubungannya sama kamu? Hubungan sama kamu Kamu udah salah Jalan pinggir jalan Udah, selesai kodok Udah gak pake helm Nyolot Eh, kamu kalau misalnya aku laporin ke polisi Kamu bisa loh Ini di pinggiran desa Pinggiran kota Gak ada ceritanya naik motor Pake helm Kamu lihat Motor kendaraan lalu-lalang Gak ada yang pake helm satupun Pake paling dia mau ke kota Udah kan? Cantik-cantik Oh, jadi kalau misalnya pake helm Kamu hanya sebatas di kota aja Kalau di desa enggak Kamu gak memikirkan keselamatan kamu Kepala kamu Oh, maklum sih Siluman kucing Punya sebelah nyawa Udah, kesana pergi Yaudah Terus berkas aku? Aku pikirin Eh, kamu kan tukang lo, Jack Kanterin aku doang Kanterin Enggak, enggak, enggak Yang ada aku apes dua kali Dua kali Baru aja Ini, aku menabrak kamu Kalau misalnya kamu bonceng aku Yang ada aku malah Habis nyawa aku melayang Terus Motor aku ini Juga gak mau keberatan Kalau bonceng kamu Ih, sembarang Ada, ada, ada Mom Tuh, gimana berkas aku? Tidak, enggak usah naku Aduh Tidak, enggak hidup ya Ih, enggak usah ini Bukan itu, kamu Jack Aku sumpahin nih Motor ini pasti mogok nih Tuh kan Apa aku bilang Ah, hidup Eh, enggak, enggak Eh, enggak, enggak Eh, enggak, enggak Ini banget sih jadi orang Dasar kutu kopret Ah, dasar Aku doain semoga aku Nggak pernah ketemu Biangkerok itu lagi Ah, enggak tahu apa ya Area-area Pulau gila Sayang Apa? Sebenarnya aku ingin Segera sekali kenalan Dengan keluarga kamu Tapi aku bingung Aku bingung Harus bawa apa Untuk ke Orang tua kamu Ya Ngapain bingung-bingung Siang Lai mau ke rumah Kenalan ambil bapak Ambil ibu Yaudah ke rumah aja Masalah bawa-bawa Ya Bawain kue aja Atau buah Kesenangannya bapak ibu Enggak usah bingung-bingung Lai kenalan ya Wes Nengomai kotaku Hayuk Ya tapi apa sayang Kan aku enggak tahu nih Orang tua kamu Kesukaannya apa Takutnya aku salah bawa Gitu Enggak sayang Pokoknya Kesukaan orang tuaku Sayang ya Aku ke rumah Bawa cowok Sing tajir Sing mapan Sing duitnya Ake Kayak kamu ini sayang Cocok Cocok Dan justru itu sayang Kalau sandianya kedua orang tua kamu Tahu aku kaya tapi enggak bawa apa-apa kesana Ya gimana Aku kan malu Ya gak usah malu sayang Aku udah bilang ambil bapak ambil ibu Lek kamu itu sayang Kerjaannya apa sebagus Duitnya banyak Calon menantu idaman Dan cowok idaman aku Gak usah malu Tenang sayang Oh iya sayang Mobil 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 Kenapa mobil Itu beli sendiri kan sayang Gak dipelikan Ambil orang tuamu kan sayang Iya beli sendiri lah sayang Ngapain aku minta ke orang tua Aku kan sekarang sudah kaya Tajir melintir Ya Yang kamu tau ini Hartaku kayak mobil Yang sering aku bawa Itu baru sebagian kecil Dari harta aku sayang Nanti Akan aku tunjukkan Semua harta aku ke kamu Wuh Iya kak sayang Jadi Kayak mobil Terus rumah yang kemarin kamu bilang Sama itu rumah kamu Itu hanya Sebagian kecil Sebagian kecil aja sayang Oh my god Ampun Ih kamu bener-bener cowok idaman deh sayang Jadi Pengen segera dilamar kamu aku sayang Pengen nikah gitu loh Bukan cuma kamu sayang Aku juga pengen Segera ngelamar kamu Biar kita bisa tinggal serumah Kemana-mana berdua Kan enak Enak banget sayang Oh iya sayang Kayak ini hari semakin panas Dan aku juga udah haus sayang Emang Kan enak haus 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 sama kamu Huuu Dasar Enggak aku mau beli minum dulu ya sayang ya Mau beli minum? Huuu Oh yaudah Mending sayang tunggu disini Biar aku yang belikan Oh enggak 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 Sang ini kan capek Baru pulang kerja Butuh istirahat Butuh duduk Butuh menikmati pemandangan Taman Sang indah Tapi yang paling indah itu kamu sayang Taman ini kalah jauh Iya Kalau disuruh Merayu Yaudah sayang aku gak mau berbahasa pasti Aku mau beli minum dulu ya Yaudah Tunggu sebentar Gak boleh kemana-mana Jangan gangguin cewek lain Udah sayang Cepetan sayang Ada-ada aja Ditemenin gak mau Aneh Ngapain kamu disini Ya enggak ada Tadi aku lihat mobil kamu disana Ya jadi aku yakin Kalau kamu ada disini Kenapa? Kaget Lihat aku Kaget lah Aku heran ya Dulu waktu kamu sama Terasaan Gak dulu-dulu banget sih Masih kemarin Ya masih naik motor Butuh deh Kenapa kamu sekarang Udah punya mobil Cepet banget sih kamu kayaknya Terserah aku Sekarang Kita sudah gak ada apa-apa lagi Ser Kamu inget Kita sudah tidak ada apa-apa lagi Jadi terserah aku dong Sekarang mau ngapain Emang terserah kamu Oh Aku tahu Pasti kamu mutusin aku Gara-gara kamu sudah ada Amel kan? Iya Oh Gara-gara ada cewek baru Terus kamu ninggalin aku Begitu maksud kamu Eh sorry ya Aku ninggalin kamu Bukan karena Amel Tapi karena kamu pantas ditinggalin Oh Aku pantas ditinggalin? Iya Tuh kamu yang pantas ditinggalin Bukan aku Pasar kamu ya Laki-laki gak pernah bersyukur Udah lah Mending kamu pergi aja Kenapa? Aku sudah tidak mau melihat kamu lagi Ser Aku sebenarnya juga sudah nek Selalu melihat kamu Terus kamu kenapa Nyerah aku pergi Takut ketahuan Amel Iya Sian ya kamu ya Tapi Kamu hebat juga sih Tepat banget kamu kayaknya Emang kamu bisnis apaan? Kamu penasaran? Iya Penasaran sih Enggak Cuman Ya Menurut aku Aneh aja Sekerja keras apapun itu Hasilnya gak mungkin secepat ini Aku dulu kere Karena kamu pembawa sial Ser Buktinya sekarang aku sama Amel Sudah tajir melintir kayak raya Kok gitu? Iya Aku pembawa sial Kita lihat aja nanti Kita lihat aja nanti yang bawa sial itu siapa Udah lah Mending kamu pergi aja Aku sudah enek Lihat muka kamu Suha aku yang enek Lihat muka kamu Aku tuh gak bakalan kesini Son Kalau urusanku sama kamu belum selesai Kamu ingat ya Kamu itu masih punya urusan sama aku yang belum selesai Urusan apa lagi? Urusan kita sudah selesai Ser Itu menurut kamu Tapi menurut aku Urusanku sama kamu belum selesai Ingat ya Ingat kata-kata aku Dan capek betul-betul di kepalamu Oke? Udah Bending kamu pergi aja Emang aku mau pergi Enak juga udah lihat kamu Apaan sih itu cewek? Reset banget Siapa yang nyamperin? Siapa yang pergi? Reset banget tuh si cewek Menghancur suasana Sayang Ya? Siapa sih perempuan tadi? Oh gak ada sayang Itu nanya alamat tadi Kok cantik? Ya mana aku tau sayang Kok seksi? Ya gak tau lah Heee Mantan Mantan-mantan bukan Orang asing itu sayang Aku aja gak tau dia siapa Kalau saja bohong yang yang Aku gak suka Ambe cowok Yang matane Jelalatan Yaudah nih Culka yang mataku yang Heee Kok iso ngomong jawab? Ya iso lah Hehehe Janda ya Ya aku Aduh beli Apa itu sayang? Es Apa ini sayang? Ini ya es campur Astaga naga sayang Kamu bisa gak beli minuman yang lebih mahal dikit gitu? Eh 4 ribu mahal Eh sayang Ini mirip lahir comberan tau Ihhh Kamu tuh gak boleh kayak gitu Yang ini enak ya Si si aku tak rasain ya Yang yang Cara minumnya nih kayak Gak ada Gak ada gelas Ya jadi ya Jadi ya diomot Oh Coba Coba sayang Aku jadi malu Sayang Aku sebenu Gini ya Coba mood dulu sayang Kamu mau Melihat aku Udah cepetan Kamu gak apa-apa kan sayang Gak mati minum ini Oh Sayang Kalau kamu beli minuman lain kali itu Yang lebih mahal dikit lah Minimal bertabur emas gitu Eh ini enak sayang Gak ada minuman bertabur emas itu gak ada Itu hanya ada di dunia mimpi sayang Ada lah sayang Ehhh Makanya main kamu tuh kurang jauh Bukan gak ada Siang gak apa-apa gak usah mikirin eh Sekarang aku nanya nih sayang Jadi kapan kamu nih ke rumah orang tuaku Oh iya Segera mungkin sayang Aku juga ya Sebenernya sangat ingin sekali Ngelamar kamu Cincin bergiannya udah Pilih Wah kalau cuma cincin mah Kamu tinggal pilih sayang Mau borong satu toko pun Ayo let's go Bener lo yang ya Kalau jangan tipu-tipu aku ya Aku gak suka ditipu loh Emang aku pernah nipu kamu sayang Jangan bandingin aku dengan mantan-mantanmu Aku ini emang matre yang Tapi aku secara style aku oke Cocok lah ya Biar kamu yang Bener lo tenang Iya sayang Kamu kan cantik nih Cantik banget Oh iya dong Kamu cocok sama aku sayang Yaudah kita jalan-jalan lagi yuk ya Emang mau kemana? Aku mau Lihat cincin aja Oh boleh Ayo Buangnya sayang Buang enggak Enak Taut Buang Buang Eh sayang Sang Semoga ayo punya sepeda mosor Berhenti berhenti Kan pulang Iya nyanyi Turun sayang Iya kita harus turun sayang Oh Oh Orang ngomong Ngomong Ambil cowokku Ngapain Aku bisa jawab Eh bener ya Anak ya Sekarang iku Kamu sama Sony Udah putus Udah bubar Sekarang Mas Sony itu Udah punya aku Lihat perbandingan kita Masih sayang Masih sayang kan Benopi Bukan gitu sayang Terus Kamu kan udah tau Novi itu masa lalu aku Jadi gak usah diungkit-ungkit lagi ya Yaudah deh Daripada kita ribu disini Lebih baik kita pergi Ya Tapi inget ya Novi ya Aku gak suka Lihat kamu Nanti ngomongin-ngomongin Masih lalu kalian Jangan pernah ganggu Mas Sony lagi Paham Jawab Paham Iya aku paham Udah ayo saya Eh Novi Tau gak Mas Sony sekarang itu Hidupnya udah bagus Udah mapan Aku denger ya Ambil kamu dulu Mas Sony hidupnya susah Sekarang udah Bagus hidupnya Mas Sony Yaudah Syukur Alhamdulillah Berarti sama kamu Mas Sony juga bahagia Iya dong Lirik-lirik Mobil Eh Tumpahkannya aku ambil Mas Sony Cakep kan Mas Sony udah punya mobil Iya dong Iya gak sayang Iya dong sayang Cepet banget sih punya mobil Perasaan dulu Mas Sony Waktu pacaran sama aku Masih jadi Tukang becak Tukang becak Iya karena waktu itu Mas Sony sial Semua itu kesialan Dari kamu Udah pernah Naik mobil mewah belum Pake bayong semua Enggak Enggak usah Enggak perlu Enggak pengen juga Mau nebeng gak Enggak usah Nanti misalnya kamu nebeng Ambe kita Ketularan miskin Kita nasib kita jadi Menurun lagi Ayo sayang Kita pergi aja Budel Udah ayo Jangan iri ya Jangan iri ya Jangan cemburu Jangan sampai berpikir Kamu bakalan balik lagi Ambe Mas Sony Ayo sayang Iya temenmu ini Lebih beruntung Daripada aku Inop Siapa juga yang mau numpang Naf Kenapa Udah Iya aku tadi disitu Aku kelihatan kok Kamu gak usah dipikirin Ngapain sih kamu mikirin Si Sony Orang Toxic kayak gitu Sama playboy Cap kata Gak usah dipikirin mah Aku siapa juga yang mikirin Untung aja ya Kamu tuh putus dari Sony Iya Kamu juga Sama juga Beruntung banget Udah putus dari laki-laki Kayak Sony gak jelas kayak gitu Aduh Cer Aku masih belum percaya Aku Kamu Dan Amel Pertemanan kita rusak Hanya gara-gara satu cowok tuh Nah Itu yang aku maksud Naf dulu tuh Aku mikirnya Kamu bakalan bahagia Sama Sony Eh Kalo aku juga tau Akhirnya kamu bakalan Disiasiakan dan disakitin Sama Sony Sampai kapanpun Aku juga gak bakalan Pernah ngizinin kamu Gak tetep Pacalan sama Sony dulu Kirain Pas sama kamu Dia udah mau berubah Tapi ternyata Sama aja kan Ya kamu sih Dari awal gak bilang Kalo ternyata Sony kayak gitu Akhirnya aku juga kemakan deh Dengan omongan Sony Ya aku juga gak tau Naf Pikirnya Dia sama kamu itu udah Berubah Udah baik Ternyata Lebih parah Ya gak sih Bener-bener Eh kamu tadi liat gak sih Sony tuh tiba-tiba Mobil Itu yang aku maksud Kenapa Tiba kayak begitu dia Tau Bukannya dulu Aku sama aku Iya Cepat banget deh kayaknya Kayak jelas juga kan Hai cewek kodok Heran nih orang ya Siluman kucing emang Langsung aja muncul Kamu Bikin aku kaget dan shock loh Kalo misalkan Kutu kupret tuh emang ya Dasar Wah itu emang gak bener tuh Apa sih Eh Eh kamu ngeliatin apaan Itu siapa 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 Itu tuh Itu tuh kutu kupret Dari langit Ganteng-ganteng gitu Kamu bilang kutu kupret Ganteng Kamu bilang ganteng gak jelas kayak gitu Lihat sepedanya aja Lihat ugal-ugalannya Ganteng banget Bukok Ser Kamu sadar gak sih nih orang Kenapa sih Orang ganteng banget kayak gitu juga Awas aja ya Kalo kamu sampe tertarik sama kutu kupret gitu Gak janji deh Oh Kayaknya kamu kesambet disini deh Kita pergi aja deh Daripada kamu tambah lama tambah Ngejelas Eh Eh Sana Sana Aku kenalin aku Sama yang itu Wah Makin gabe Bismillahirrahmanirrahim Gapapa Baca aja kursi kamu di rumah Aku yakin Kau ada disana Dindang Udahlah Kamu tuh gak ngomong aku aku lagi Terus sekarang kan Kamu sekarang udah ada Amel Dan Amel itu masih menjadi teman aku Dan aku anggap sebagai teman Ya meskipun Amel gak Nganggep aku sebagai teman sih Tapi aku gak mau ya Kalo pertemanan aku sama Amel Itu rusak Gara-gara kamu masih ada rasa sama aku Eh Lemot Paham kan lemot Paham kan lemot Paham kan lemot Jadinya Seperti ini jadi salah paham Aku bukan suka sama kamu Aku cuma mau kamu jangan ganggu lagi hubungan aku dengan Amel Paham kan Yaudah deh Aku mau pergi Mikir Bawa sial Enggak berhentiin siapa Coba Emang bener-bener gak jelas tuh orangnya Untung aja aku emang putus dari Sony Enggak longga aku yang juga tambah gak jelas Awas aja tuh Nanti Amel pasti menyesal Buktinya aku sama Shirley juga Eh Siapa Sarah? Hai Kodok Aku gak lagi butuh tumpangan Dan aku bisa pulang sendiri Kegeran banget Siapa yang mau ngajak kamu numpang di motor aku Lama-lama nih kayak Sony ya Omongannya pun sama Omongan sih boleh sama Cuman Masalah hal Masalah kemanusiaan Masalah sifat Masalah karakter Tidak ditentukan oleh omongan Karena sama-sama manusia Ya pasti sama lah ngomongnya Oh iya Kayaknya kita memang harus resmi berkenalan deh Kenalin Kamu Mau kenalan sama aku? Hmm Oga Aku oga kenalan sama kamu Cantik-cantik Galak Aku tau kamu lagi bete Aku aja ke tempat terbaik ya Kok kamu tau Kalau aku lagi bete? Saya ilang Ini cewek Aku punya mata kali Punya hidung Punya telinga Tempat terbaik Pemandangannya bagus Kasih gratis Kalau kamu mau Kalau gak mau gak Parah apa Oke apa? Oke iya aku ikut Ikut apa? Hanterin aku pulang ke rumah Hanterin aku pulang ke rumah Tapi sebelum itu Hanterin aku dulu Aku pengen nenangin diri Karena aku lagi stress Karena aku lagi stress Bad mood Parah Itu yang aku maksud tadi Dasar kodok lemot Lemot banget sih Apa? Oh helm Iya Penumpang pertama yang nanyin helm sama aku Aku gak biasa ngojek pake helm Karena ini ojek racing Keselamatan aku? Aku yang tanggung jawab Lahir batin Eh omongan bro keselam Ini seperti hidung Eh belu hidungmu tuh Di kukur Siapa nama kamu tadi? Novi? Hmm Gimana tempatnya? Endah bukan? Hmm Aku heran deh Kok ada taman sebagus ini ya? Tapi aku gak tau tuh Kamu heran Disini ada tempat yang sangat bagus Hmm Ya jelas kamu pasti heran Karena selama hidup kamu Kamu tuh selalu sibuk dalam pekerjaan Kamu selalu sibuk kerja Sampai kamu lupa untuk hefan-hefan Sampai kamu lupa untuk senang-senang Sampai kamu lupa untuk sejarahnya Sampai kamu lupa untuk diri kamu Sebenarnya bahagia Aku tuh iri sama temen-temen aku Masa kerjanya nyantai Tapi gajinya besar Lah aku Dari pagi Sampai sore Itu pun kalo belum lemburan Gaji yang masih standar Gitu-gitu Ayu Menebus aku tuh Macan Kayak macan Killer tau Astagfirullahaladzim Kamu tuh gak boleh Mengeluhi seperti itu Hidup tuh harus selalu tentang bersyukur Hmm Kalo kamu seperti itu Bagaimana tentang aku? Aku ojek pagi Ketemu pagi Ya sering Ada orang yang masih jual lasongan Dia kadang jualannya gak laku Blast Tapi Mereka bersyukur Tapi masa iya Itu gak ojek dari pagi Sampai ke pagi Ya aku kan bukan ojek online Aku tuh ojek pangkalan Iya-iya lah Kalo gak gitu Aku gak dapet penumpang tau Wah ya Kenapa kamu gak Ojek online aja Kok masih jaman Ojek pangkalan Sedangkan sekarang kan Zaman udah canggih Aku gapek Aku gak paham Masalah teknologi Aku juga gak paham Masalah sinyal-sinyal Apa tuh Yang sekarang G-G-G-G Apa tuh G-4G 4G Itu aku juga gak paham Cara ngaktifin data gimana Lebih baik Aku pake Pekerjaan manual aja lah Yang berarti gak aman Halal Oh iya Ngomong-ngomong Kamu Kenal sama Sony Aku tuh pernah pacaran sama Sony Tapi cuman sebentar Lalu aku putus sama dia Untung aja aku putus Kamu tau gak sih Sony tuh orangnya kasar Toxic Untung aja aku Putus sama dia Sampai-sampainya Pertemanan aku tuh rusak Gara-gara dia Dia kerja apa sih Kau bisa Apa Bisa punya mobil Kayak Aku denger-denger dia Kayak secara instant Secara cepat Aku kurang tau sih Dan dia juga sering Rendahin pekerjaan aku Yang katanya gak selevel Tapi kalau gak salah Dia tuh punya bisnis online Dan penghasilnya cukup besar Katanya sih gitu Kamu udah mapan Kerja kantoran Ya udah nyaman Menurut aku Masih direndahin juga Itu hebat dong ya Keren Tidupannya aja gak jelas Seperti itu Kenapa kamu mal sih Sama orang kayak gitu Ya itu karena aku Bukan pacaran untuk serius Aku cuma karena Apa ya Kayak ngisi kegabutan Aja gitu Kalau misalnya aku pacaran Serius dan ingin serius nih Aku pasti kaji lebih dalam Lalam Maksud kamu Kaji lebih dalam lagi Alah pusat Ngomong belepotan Makan apa sih Gak gitu cuaca Panas Terus kamu udah dapet Penggantinya Sony belum? Baru aja kenal Udah tanya pribadi Ngapain? Ya masalahnya Kalau aku suka sama seseorang Aku pasti langsung tanya tuh langsung Ah Maksud aku Kamu panas Kita cari makan Sampai cari minum Traktir? Traktir sama tukang ojek Iya iya Yuk Ih ketek kamu bau Kamu gak gak ketek Kamu ada janjian sama si Sony? Enggak ngapain aku juga mau janjian sama Sony Aku tuh udah Nggak seneng liat muka dia Tuh Coba Bukan urusan aku Tuh Ngapain? Kamu kemana? Bentar Aku ada urusan Tentang Terus janjian kita untuk traktir makan Pedih dulu ya Eh, kutub kupen emang ngeselin banget orang ya Asap untuk loyok Ini aku di taman nih Tau gitu kan aku minta anterin ke rumah, gak harus kesini Dasar, ngeselin lagi itu orang Birlah semua yang terindah yang ada di dalam dunia Ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama Birlah semua yang tercantik yang ada di jagad raya Ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya Dinda Oh sayang, ini kita kenapa harus datang kesini ya Soalnya aku semalam dapat pesan dari si Novi agar kita datang ke taman ini Ya, sama sayang aku juga dapat kiriman pesan dari Novi Oh, jangan-jangan kamu janjian sama si Novi ya Janjian, janjian Kan aku sudah bilang sayang, Novi itu sudah masa lalu aku Nggak mungkin aku janjian sama Novi Nggak mungkin si Novi Nggak mungkin Jangan-jangan kamu masih sering telpon-telponan Sering berhubungan komunikasi sama si Novi Aku sudah seribu kali bilang ya yang sama kamu ya Aku nggak suka kalau sudah namanya mantan Nggak usah ada komunikasi sama sekali Nggak boleh Sayang, kalau seandainya si Novi ngubungin aku untuk ketemu Aku nggak mungkin ngajak kamu kesini Masuk akal kan? Makanya nggak usah cemburuan Iya, aku minta maaf ya Eh, ini orangnya Eh, nob-nob-nob, sini, sini, sini Eh, kamu tuh ngapain? Ngubungi kita berdua janjian di taman ini Oh, kamu masih ngarep kan? Sama Mas Soni? Udah aku bilang Jangan lagi kamu itu berhubungan sama Mas Soni Kalian tuh udah putus Tus, tus And Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Soni Aku kesini Juga atas perintah dari seseorang Seseorang? Sopo, sopo Seseorang, sopo Siapa? Maksud kamu apa, Novi? Aku tahu loh, sayang Itu kan Tukang ojak itu loh Oh, pendekatian sampai tukang ojak Kamu disuruh ikut Novi, Novi Udah sayang Ternyata kita disini janjian sama tukang ojak Ke pacarannya, si Novi Nggak usah perlu berlama-lama Nggak usah perlu basah-basi Kamu memang gincang saya Saya dari pihak Kepolisian Untuk menangkap kamu Kamu terkena kasus judi online Dan kamu bandarnya Saya sudah memati kamu Sudah melihat bagaimana geragri kamu Kekayaan kamu Tidak wajar Pembisnis online Tetaplah pembisnis online Cuman yang namanya sukses Itu perlu bertahap Perlu proses Bukan instan seperti kamu Apa jangan-jangan kamu ikut juga dalam Sindikat bandar judi online? Eh, apa-apa kuih Eh, pacar kuih pegusaha Bukan bandar Itu online-online judi Bukan Ini kuih ini pasti Tolong kooperatif sama saya Aku udah tahu semuanya kok Soni, Soni Kamu masih nggak mau ngaku Ini semua tuh udah jelas Dan ini Kamu masih mau ngelak apa lagi? Nggak ada Ya kan? Ini semua itu balasan Atas perlakuan kamu Udah nyakitin perempuan-perempuan Kesian ya kamu ya Dan asal kamu tahu Dan beliau ini adalah pekan kerja kakak aku Gimana? Silahkan tangannya Kooperatif Anggota saya, teman-teman saya semuanya Sudah menunggu di pinggir jalan Jadi tolong serahkan tangan kamu Serahkan aja Eh, kamu kok pembahang? Tapi sayang Loh, katanya kamu pengusaha Kok ternyata kamu Di penjara? Pengusaha bandar judi online Cukup? Aku bisa jelasin sayang Enggak, enggak Aku nggak percaya Ih, kurang ajar kamu Boongi bapak, ibu Boongi aku Semuanya kamu Boongi, gara-gara Kamu kurang ajar Emang kamu Udah sana Kamu pergi di penjara? Ih, mentang-mentang Kamu ini banyak duit sekarang Kamu malah bilangnya pengusaha Ternyata kamu apa? Wah Pergi Pergi sana, ii Kurang ajar nih, ibu aku Untuk para kaum wanita Terutama Novi Tunggu aku di sini Aku cuma mau nyamparkan Sony Terhadap Anggota yang lain Karena teman-teman aku udah nunggu di pinggir jalan Untuk Shirley Terima kasih Karena sudah membantu Tentang Siap, dan Sama-sama Dukut Dukut Tapi Aku minta maaf Kalau segimanya aku Aku itu tahu Sama Fajar Dan jadi Denggerin aku dulu Oke Jadi Kakak aku itu Marah-marah sama aku Itu ketahuan Kalau aku pacaran sama si Sony Aku dimaki-maki lah Sama kakak aku Semuanya Kakak aku cerita Ternyata Kalau Sony itu Sony itu Udah Bajar 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 Ya itu Rekam kerjanya Komandan Pajar Nah Udah gitu Aku ini Selaya rasa bersalah Aku sama kakak aku Dan ngebantulah Kakak aku Sama komandan Buat Mencari tahu Tentang Sony Itu Tapi enggak Harusnya kamu juga Berekting di depan aku Namanya kan Aku bekerja sama Depan kepolisian Kalau aku kasih tahu Kamu Jadi Aku jadi Intel-intelan Nah Nanti Aku ini Kura-kura jadi detektif Itu Tentang juga kan Hebat Hebat Iya dong Kamu Pasain Nah tipu kan Sama si Sony Bersanya Cari tahu dulu Kamu Sampai bela-belain Kita Demi mereka Eh demi dia Tentang Baca aku ketipu Berada aku juga ketipu Tentang 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 Sebenarnya aku tuh Prihatin sama Amel Tapi aku juga bete Sama kamu Kamu suka bohong Sama kayak Fajar Enggak-enggak gitu Sebenarnya ya Aku Menang-anggak lagi deh Apa Sebenarnya Selain aku disuruh Cari tahu tentang Suami Hmm Dia juga disuruh Cari tahu tentang Kamu Untuk kamu Apa Sama komandan Sepertinya kamu bakalan Dijadikan Istrinya deh Hmm Sekali lagi jadi Kekomandan nih Apaan Apaan Ini deh Sekali lagi Biar-biar-biar Jolahin sama kamu Gak kan Gak kan Gak Gak berugi gitu Pes aja ya Gak Sudah Komandan Saya boleh permisi dulu ya Sama Aku masih Terus Oh Aku Ada Usang dadak Iya Hari ini katanya kayak gitu Iya bye bye Tetaplah Tetaplah tersenyum Dinda Tinggalkan segala duka laran Jangan hidup masih terbentang Musalah kau risaukan Tetaplah bahagia Tetaplah bahagia Dinda Meski hidup Jadah sempurna Raih skala asa dan cita Buat semua bermakna Atau jangan-jangan Dia mau menyamar lagi dan menangkap buronan lagi Kamu mau menyamar lagi Kamu mau mengintai seseorang lagi Siapa yang menyamar Ya aku kan pertama ketemu sama kamu Ya pakai Seperti ini Tukang ojek Ya sekarang Aku pakai tukang ojek lagi Aku tuh gak pandai berkata-kata Aku gak pandai merangkai suatu kalimat Aku pandai cuma mengatur strategi Untuk menangkap seseorang Dan untuk memenangkan hati seseorang Gak usah gombal Gombalan itu standar Kita contoh kalau bergombal Aneh Ya aku gak gombal Aku cuma mengatakan sesungguhnya Ya buktinya gombalanmu standar kan Ya karena memang aku gak jago seperti itu Aku jagonya cuma ngambil hati orang Aku masih gak nyangka Dan aku gak bisa berpikir Kalau aku bakalan Jadi pacar seorang anggota polisi Luasah dibayangkan Membayangkan tuh Susah Gak enak Jalanin aja Ngalir-ngalir Ya rasanya Kayak aku tuh diintai Padahal aku biasa-biasa aja Masa disini juga ada rekan-rekan kamu ya Justru karena Biasanya itu yang buat aku Untuk mengintai kamu Itu Aku masih inget Waktu pertama ketemu Waktu aku mau nabrak kamu Kamu ngomel aja pada waktu itu Kertas kamu jatuh udah kayak tante-tante Aku pikir kamu emang tante beneran Aku tuh disini gak punya rigara-gara ya Jadi tolong Ucapan kamu tuh dijaga Iya iya Kamu tau gak Alasan aku kenapa Menintai kamu Iya karena kamu disakitin sama Sony Aku pikirnya Aku bisa lah Menggantikan posisi Sony Oh iya Perasaan kamu gimana sekarang Campur-aduk Kayak campur Kamu lapar Gilang aja Gak usah kode-kode Yaudah yuk makan Tunggu Sebelum kamu pergi Apa yang bisa menjamin Kalau kamu itu bukan halnya seperti Sony Ya aku gak mau ya Kalau nanti perasaanku Dan kamu bisa menipu seperti Sony Aku tau perasaanku dipermainkan Udah Aku jawab Aku sudah terbiasa bermain dengan nyawa Tapi semua tidak akan Aku lakukan terhadap nyawa atau hati Orang yang aku cintai Kacamata aku masih kamu simpan Tandanya kamu juga mau ya Enggak aku mau kembaliin Yaudah yuk kita makan Yuk Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya